Teman-teman, jumpa lagi para sahabat petani seluruh Nusantara Semoga tetap dilindungi oleh Tuhan dan diberikan rejeki yang terbaik ya Oke teman-teman Kali ini kita punya teknik ya dalam penanaman Ubi Jalar Agar nanti dikala perawatan ya Kita tidak kerepotan Untuk melakukan perawatannya Jadi salah menanam juga Kita nanti repot ketika pembalikan perawatan dan juga Ubi Jalar kita bisa Tidak berbuah dengan maksimal ya Oke teman-teman Nah kali ini saya sudah berada di lahan kita ya Yang sudah kita tanam Tepat sudah satu minggu Nah ini jadi seperti ini ya Jadi karena memang Minggu ini musim kemarau ya teman-teman ya Jadi sangat panas cuaca Tapi tertumbuhannya sudah mulai menunjukkan Daun muda ya Daun baru Seperti ini teman-teman Jadi jangan khawatir Kalaupun menanam di musim kemarau ya Tidak perlu menyiram juga Dia akan bisa tumbuh dengan baik Oke teman-teman Jadi Nanti dikala Ubi Jalar ini sudah berusia sekitar Satu bulanan ya Jadi Nanti disitu kita akan mulai melakukan perawatan Mulai dari pembalikan Pembersihan bedengan Dan juga pemupukan ya Nah teman-teman bisa lihat Jadi tekniknya disini teman-teman Nah karena sebelum-sebelumnya kita pernah Dulu-dulu ya Kita pernah melakukan Sewaktu pertama kali Menjawlar Kita tidak melakukan Cara seperti ini ya Jadi kita Malah jadi capek di pertengahan Bertumbuhannya nanti Jadi dikala perawatannya Nah jadi cara tanamnya seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Nah seperti ini Oke teman-teman Nah jadi kalau Teman-teman perhatikan Semua barisan dari Tanaman Ubi Jalar ini Semuanya kita miringkan ke arah Kiri ya Kalau dari sini teman-teman Ke arah kiri Nah tujuannya untuk apa Nah nanti sewaktu Pembalikan ya Pembalikan Sulur Ubi Jalar Nanti kita bisa Searah kembali Ke kanan lagi ya Jadi Kita tidak repot Bandingkan teman-teman Nah jadi kuncinya juga teman-teman Kalau misalkan Kalau misalkan Menanam Ubi Jalar itu Ketika musim kemarau panjang ya Jadi dalam seminggu Sekali hujan pun tidak ada Nah teman-teman bisa memilih cara ini Jangan menggunakan Tunas ya Tunas Tunas muda teman-teman Mending teman-teman Gunakan bibit Yang sudah tua ya Dan lebih baik lagi Menggunakan batangnya langsung Seperti ini Jadi pucuknya tidak usah kita pakai Pakai batangnya itu lebih tahan Terhadap Kekurangan air ya Jadi di waktu kemarau itu lebih cocok Tapi kalau di musim penghujan teman-teman Saya sarankan lebih baik menggunakan Pucuk tanaman ya Atau tunas-tunas yang masih muda Oke teman-teman Nah ini Perawatannya kita akan nanti melakukan penyemprotan Sekitar seminggu lagi ya Seminggu lagi akan kita semprot Karena disini sudah Tumbuh Tunas-tunas baru ya teman-teman ya Rumput-rumput Nah seperti ini Rumput-rumput kecil Jadi seminggu lagi ini sudah layak untuk disemprot Jangan sampai rumputnya terlalu besar ya Nanti Cara kita menyemprot Agak susah Nanti malah mengenai Pucuk Bubi jalar kita Nah Untuk informasi teman-teman Ini kemarin kita Pembuatan bedengan Menggunakan traktor ya Traktor besar Dan hasil bedengannya Seperti ini Tingginya sekitar 30 cm ya Dan lebar juga Sekitar 30 ke 40 cm Nah untuk jarak tanam Kita tetap menggunakan Sekisaran 20 sampai 25 cm Antar batang ya Nah Oke jadi Kalau kita lihat dari Daun muda yang sudah mulai keluar Ini sudah terjamin tumbuh ya teman-teman ya Walaupun masih kemarau Tapi kalau Teman-teman Ingin lebih yakin lagi Menanam di musim kemarau Teman-teman bisa Mengikuti cara tadi Agar Bertumbuhan Ubi jalar Seragam Dan tidak banyak yang mati ya Nah kalau teman-teman Lihat ini sudah Abu ya Sekitar 3 cm 3 cm Di atas bedengan itu Sudah abu Nah tapi Ubi jalar kita masih bisa Tumbuh dengan baik ya Nah itu dia teman-teman Jadi yang Teman-teman yang menang Ubi jalar Atau yang ingin memulai Teman-teman bisa Lakukan Teknik-teknik tadi Semoga Berhasil Dan Hasil Memuaskan ya Oke akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman yang sudah mampir Dan Jangan lupa untuk like Dan subscribe Oke Salam semangat Dan sampai jumpa Sampai jumpa